Halo guys, kita berada di Rose Hill House and Farm yang terletak di distrik Rose Hill Dia 43 km dari CBD Sydney atau 19 km dari distrik Paramata Apa sih tujuan kita kali ini? Kita mau ke Rose Hill House and Farm Atau rumah Rose dan peternakan Rose Yang merupakan bagian dari Sydney Living Museum Dan mereka mengadakan Autumn Festival Dan ini tempat masuknya dan kalian lihat disana ada dua mobil Yang siap mengantarkan kita pergi ke atas dimana ada pasar Yang menjual berbagai macam produk dan makanan lokal Dan juga ada rumah dari Rose itu sendiri Kalau kalian lihat nuansa di sekitar atau di kompleks perumahan Rose ini sangat asri Karena memang pada dasarnya ini adalah peternakan atau perkebunan dengan suasana pedesaan Dan kalian lihat ini adalah stall atau pasar yang menjual berbagai macam produk lokal Dan ini adalah salah satunya bilpin minuman khas Australia Ada yang menggunakan alkohol dan ada yang tidak Dan ini rasanya sangat menyegarkan Boleh dicoba kalau kalian lihat ini Dan juga ada yang menjual selai-selai Dimana selai ini diproduksi oleh orang penduduk lokal Dan juga jamur yang unik Dan tentunya juga ada acar-acar Acar jamur, acar cabai Dan saya memutuskan untuk membeli pickle hot chili sini Yang rasanya super yummy Terus juga kalau kalian lihat ada disini hot dog kambing Sesuatu yang unik Dan juga ada bumbu-bumbu dapur atau bumbu masak Ya dari berbagai macam negara Karena pada dasarnya Australia ada multicultural country Dan kalau kalian lihat disini ada rendang guys Aku termasuk kaget sih pas liatnya Terus juga ada bumbu untuk butter chicken Terus untuk pizza Terus juga ada untuk dukah Dan ada juga untuk bumbu masak Meksiko Dan kalau yang ini adalah salami Yang biasa kita gunakan untuk kalau kita mau buat pizza Seperti pepperoni Ada juga truck food Dengan berbagai macam jenis makanan Yang bisa kalian pilih sendiri Terus juga selalu biasanya di pasar-pasar tradisional ini Ada orang yang menjual lemonade fresh Atau jeruk lemon Terus juga berbagai macam produk yang sangat unik Seperti sticky pot Dan yang satu ini tentunya kalian tahu apa Ini adalah scone Makanan high tea nya untuk orang Inggris Dan rasanya yummy banget guys Dijual 5 dolar Dengan kopi Dan yang ini adalah olive oil Organic Dan ini adalah gelato Kita coba juga Rasanya sungguh-sungguh unik Dan alami Ini adalah rumah Rose Hill Yang tadi kita sebutkan Didirikan oleh Richard Rose Pada tahun 1813 sampai 1818 Membutuhkan waktu 5 tahun Berarti rumah ini sudah berusia kurang lebih 210 tahun guys Dan ini tampak depannya Rumah ini bagian dari cagar budaya Jadi kita harus melindunginya Dengan memakai alas kaki Sebelum kita masuk ke dalam rumah ini Pas kita masuk rumah ini Di sisi sebelah kanan kita bisa lihat Ruang tamu Kita bisa lihat ada tempat perapian Berbagai macam foto Dimana orang dapat bercengkrama juga Dan Ini semua kita hanya bisa lihat dari depan Karena kita tidak bisa masuk untuk menjaga Agar Tidak menjadi lebih rusak Nah di sisi sebelah kiri Juga ada ruangan Untuk keluarga Yang sifatnya lebih privacy Dan kalau kalian lihat disitu ada foto seorang wanita muda Itu adalah foto generasi terakhir Dari keluarga Rose Yang sekarang sudah berusia 90 tahun Dan ini adalah tangga Kita tidak bisa naik Ke atas Karena bangunan ini sudah sangat tua Kalau kita naik akan Dikawatirkan merusak bangunan ini Dan seperti kalian lihat Beberapa bagian memang sudah sangat rapuh Di atas itu Hanya berupa kamar-kamar Dari penghuni rumah Dan Kalau kita Lihat lagi Di sebelah kanan Itu ada ruangan makan Dengan berbagai macam peralatannya Ini seperti meja Untuk menaruh berbagai makanan Sebelum benar-benar ditaruh Disajikan di meja Makan Dan Peralatan-peralatannya Seperti yang kalian bisa lihat adalah Dari silver Dan Tentu saja Kalau kalian lihat Lebih dekat Ini adalah Sudah Sangat antik Dan Menjadi bagian Dari sejarah Di ruangan lainnya Kita juga ada Ruangan musik Dan ruangan membaca Dan Sepertinya Mereka melakukan Membaca Buku Dan kemudian Berdiskusi Dan Mungkin seorang Anggota keluarga lainnya Bermain musik Dan Dilihat dari Cangkir-cangkir yang ada Mungkin juga mereka Sambil Minum teh Dan Bercengkrama Satu sama lain Setelah Kita keluar Dari ruangan ini Di bagian belakang Ada yang disebut Bagian Dapur kotor Ada juga Kayak Pantry Dimana mereka Menyimpan barang-barang Di luar Di luar rumah utama Setelah itu Kita bisa Lihat juga Disini adalah Kebun bagian belakang Seperti Seperti kalian lihat Kebun bagian belakang ini Sangat asri Dan tertata Dan Ini adalah Bagian jauh Lebih belakang lagi Dan dari rumah utama Hal yang sangat Hal yang sangat Unik Juga adalah Bahwa Kamar mandinya Itu terpisah Dari rumah utama Ini adalah kamar mandinya Sekarang kita Menuju area Lainnya Yang masih Dari Bagian rumah ini Ada taman Bagian belakang Juga Di sisi yang lain Itu adalah Kandang kuda Dan ini adalah Kayak Tempat pecengkrama Di taman Atau pergola Kalau kalian lihat Rumah Keluarga Dari Rose Hill Ini Memang Sangat besar Karena Pada dasarnya Dia memiliki Jabatan yang cukup Tinggi Pada saat itu Dan merupakan Imigran Dari Inggris Sekarang kita Arah balik Untuk Menuju Ke Pasar Tradisional Dan ini Saya menggunakan Bugi Atau mobil Untuk Kembali Ke Market Atau ke Pasar Disana Kita akan Melanjutkan Acara Selanjutnya Yaitu Kita siap Siap Untuk Mengikuti Pertunjukan Atau Show Bility And Demper Jadi Bility Ini Adalah Teh Australia Yang Yang Dimasak Dengan Menggunakan Kayu Bakar Dan Itu adalah Panci Kaleng Yang dijual Di Aldi Pada musim Panas Biasanya Ada Dan Itu Sedang dimasak air Untuk merebus teh Nantinya Terus Di Sisi lain Juga Disiapkan Demper Ini Dari Terigu Butter Dan Juga Air Dan Minyak Ini Rasanya Seperti Scone Jadi Ini Scone Besar Mungkin Kalau boleh Saya Jelaskan Disini Dan Nanti Scone Ini Akan Dipotong Potong Kecil Dan Dibagikan Kepada Audience Dan Akan Dikasih Kayak Sirup Maple Atau Sirup Manis Yang Tentunya Nanti Kita Makan Dengan Atau Kita Minum Dengan Tih Jadi Basic Ini Adalah Hiti Ala Camping Kalau Boleh Saya Bilang Yaitu Billy Tea Dan Demper Pengganti Scone Setelah Menonton Show Dari Billy Tea Dan Demper Kita Bisa Duduk Disini Mendengarkan Musik Dan Minum Atau Makan Dan Juga Disisi Lain Kita Bisa Melihat Sapi Yang Sedang Memakan Rumput Atau Memamabiak Rumput Dan Ini adalah Perjalanan Yang Menurut saya Sangat Menyenangkan Dan See you in the next video Adios